Alhamdulillah Alhamdulillah Saya telah mengikuti Seluruh tahapan kegiatan OPOP 2020 Mulai dari pendaftaran Kemudian seleksi administrasi Dan juga audisi tahap 1 Yang berlokasi di Hotel Horizon Tirta Sanita Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Selain itu, saya juga telah lolos Audisi tahap 1 Kemudian diundang untuk mengikuti pelatihan Dan magang di pesantren Riyadu Ulum Wada'wah Condong Kota Tasikmalaya Alhamdulillah saat ini Telah hadir bersama saya Sosok pendamping yang luar biasa Mari kita lihat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Budi Nur Hadi Saya pendamping OPOP 2020 Untuk wilayah Kabupaten Kuningan Alhamdulillah Tahun ini saya mendapat amanah Mendampingi beberapa pendok pesantren Salah satunya adalah pendok pesantren Darul Quran Yang pada kesempatan kali ini Diwakil oleh serta Kang Budi Sehat Kang Budi Alhamdulillah Jadi selama ini Kita sudah banyak diskusikan Tentang bagaimana OPOP ini berjalan Terutama untuk Usaha di pesantren ini Bagaimana bisa berkembang Diantaranya kita Banyak mendiskusikan tentang BMC Kemudian ada bisnis plan Kemudian bagaimana Pencetetan keuangan Dan yang baru setelah kita diskusikan itu Tentang pengemasannya Kang Budi Bagaimana kemasan yang tadinya Hanya biasa saja Menjadian luar biasa Artinya kita juga Apa yang dilakukan selama ini Semoga bisa mendorong Usaha di pesantren ini Amin, amin Untuk menjadi lebih baik lagi Mungkin seperti itu Kang Budi Terima kasih dan Selamat-selamat Kesan dan pesan Selama saya mengikuti Pelatihan dan magang Di pesantren kriadululum Wadawah Condong kota Tasikmalaya Alhamdulillah Saya disana mendapatkan Banyak sekali ilmu Mulai dari mindset usaha Sampai ke foto produk Jadi mulai dari awal kita Akan merintis usaha Sampai kita Melaksanakan promosi Tapi Bagian yang paling saya sukai Adalah membuat laporan keuangan Disana Dijelaskan secara sangat detail sekali Tentang persoalan keuangan Mulai dari Pemasukan Pengeluaran Dan juga pengolahan yang lainnya Pada akhirnya Penggunaan Uang hadiah Penguatan modal usaha Kami gunakan Untuk beberapa hal Di samping Dapat kita lihat Disini merupakan Nota Atau catatan Mengenai Biaya Renovasi Gedung usaha Kemudian Kemudian Kami juga membeli Beberapa Ribu Kemasan Selain itu Kami juga membeli Alat Sealer otomatis Yang kami gunakan Untuk Merkatkan Kemasan Nah selain itu Kami juga membeli Banyak sekali Alat dapur Setelah Pembelian itu semua Pada akhirnya Kami mampu Meningkatkan Jumlah Produksi Hingga akhirnya Mendongkrak Pemset kami Ini merupakan Gambaran Proses produksi Deki camilan Crepik Bayam Alhamdulillah Berkat hadiah Penguatan modal Kami dapat Membeli alat Dan juga mesin produksi Alat dan mesin produksi Tersebut Kini telah digunakan Untuk kegiatan Memproduksi Deki camilan Crepik Bayam Selain Membeli alat dan mesin produksi Kami juga Melengkapi Dan berbenah produk Di antaranya Kami membeli Ribuan kemasan Yang lebih menarik Selain itu Kami pun Tak tertinggal Untuk menerapkan Tempat produksi Yang lebih rapih Agar bersih Aman Dan nyaman Digunakan oleh santri Yang memproduksi Deki camilan Crepik Bayam Kami Pondok Pesantren Darul Quran Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Kemudian Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Uru Janur Ulung Dan juga Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jabar Juara Sandren Juara Umat Sejahtera Makbir Allahu Akbar